Dinas Pendidikan Kota Surabaya berencana menghapus pekerjaan rumah atau PR bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mulai 10 November mendatang. Tugas yang diberikan guru harus diselesaikan di sekolah dan setelahnya siswa akan mendapat penguatan karakter. Pekerjaan rumah atau PR bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Surabaya rencananya akan dihapus mulai 10 November mendatang. Sekitar pukul 7 pagi hingga 12 siang, siswa mendapatkan mata pelajaran seperti biasa. Tugas-tugas pun dikerjakan di sekolah. Selanjutnya, siswa akan mendapat penguatan karakter dan ekstra kurikuler. Rencana ini dilakukan berdasarkan evaluasi pembelajaran selama sekitar 2 tahun pandemi COVID-19. Terjadinya learning loss pada anak mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri untuk bersosialisasi, tak ada etika untuk saling menghormati dan menghargai, serta adanya kekerasan dan perundungan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga mengimplementasikan kurikulum merdeka. Anak-anak diberi kebebasan terkait bakat, minat, dan kemampuannya. Beban belajar anak di sekolah didilai sudah cukup berat. Rencana penghapusan PR membuat guru di sekolah harus menuntaskan semua materi yang diajarkan. Selama ini, PR diberikan bukan untuk evaluasi pembelajaran, melainkan untuk tindak lanjut pemantapan materi. Dari tidak ada PR, guru bisa melakukan remedi bagi anak-anak yang kurang. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang cepat? Oh sudah melampaui, sudah misalkan nilainya bagus. Nah itu melakukan pengayaan. Jadi materinya sama, cuma mungkin dibuat soalnya yang lebih berpikir, membuat anak-anak berpikir kritis, kreatif. Wali murid menceritakan padatnya aktivitas anak dari pagi saat berada di sekolah hingga aktivitas di luar sekolah seperti les, mengaji, dan belajar kelompok. Meski tak ada PR, bukan berarti anak berhenti belajar. Contohnya, anak bisa mengimplementasikan pembelajaran numerasi dengan kehidupan sehari-hari. Setelah dia pulang dari sekolah, tetap orang tua memantau dan membimbing anak sampai di mana pelajaran yang diberikan di sekolah. Kalau bisa, istilahnya kita pelajari lagi, apa saja yang dipelajari di sekolah. Dinas Pendidikan Surabaya telah menyiapkan program sekolah arek, yaitu aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong royongan. Selain untuk penguatan karakter, juga mewujudkan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi siswa. Kan Zata Marindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus menutup edisi CNN Jatim Today hari ini. Saya, Wida Subiantong, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap waspadai bahaya COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!